One Piece merupakan serial manga dan anime terpopuler di Jepang dan bahkan dunia Salah satu bagian terbesar dari kesuksesan ini adalah karena kekuatan aneh serial itu Yang berasal dari buah iblis yang memberikan kekuatan gila bagi orang yang memakannya Nah ada 3 jenis buah iblis yang ada di serial tersebut Yang pertama yaitu paramesia yang mengubah tubuh pemakannya dengan kekuatan dan kemampuan khusus Kedua adalah zoon yang mengubah pemakannya menjadi hewan Dan terakhir lojia yang mengubah pemakannya menjadi elemen alam seperti cahaya, kegelapan, atau api Buah iblis di dunia One Piece memang sudah unik Namun dari sekian banyak itu, ada beberapa buah iblis unik yang berbeda dengan kriteria buah iblis lain di kelasnya Keunikan dari buah iblis ini mencakup beberapa hal Mulai dari kekuatan sampai karakteristik dan kelemahan buah iblis tersebut Berikut adalah 6 buah iblis terunik menurut Loli Meindu Tama Tamanomi Saat detil dari buah iblis ini dijelaskan aja Masih banyak yang bingung mengkategorikan buah iblis milik bahron tamago ini Kemampuan Tama Tamanomi mampu merubah tubuh penggunanya menjadi seperti telur Yang mana jika telurnya pecah, maka penggunanya akan berevolusi menjadi lebih kuat Lalu buah iblis apa ini? Paramesia Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya Awa-Awa Nomi Awa-Awa Nomi ini adalah buah iblis tipe Paramesia Yang membuat pemakannya bisa memproduksi dan mengontrol busa sabun dari tubuhnya Tidak hanya seseorang dengan kekuatan ini bisa membersihkan kotoran Mereka juga bisa membersihkan kekuatan musuh mereka Kekuatan ini diperkenalkan pada kisah Water 7 Ketika Khalifa bisa menggunakan kekuatannya untuk melemahkan energi siapa saja yang dia mau Dia menggunakan gerakan jam emas terhadap Sanji dan Nami ketika tubuh mereka merangut dan menjadi lunak saat dibersihkan Gerakan ini mencuci tenaga seseorang hingga ke poin relaksasi dan orang pun jadi sulit berkerak dalam serangan berbusa Selanjutnya ada buah jake-jake Nomi Kelly memiliki kekuatan buah iblis jake-jake Nomi tipe Paramesia Yang memungkinkan ia seperti jaket yang dapat dikenakan kepada seseorang, hewan, ataupun bahkan seekor monster Berkat kemampuan ini, ia menjadi manusia jaket yang dapat mengambil alih kekuatan subjeknya Lalu digabungkan dengan keterampilan yang ia miliki membuatnya jauh bertambah kuat Selanjutnya ada buah Horu-horu Nomi Nah ini juga merupakan buah iblis berjenis Paramesia Yang memberikan kemampuan bagi pemakannya untuk menciptakan dan mengontrol hormon khusus Yang bisa mengubah tubuh musuh mereka dalam bentuk yang mereka mau Hormon ini bisa mengubah apapun Dari gender, suhu tubuh, pigmentasi, pertumbuhan, emosi, dan bahkan bisa menyembuhkan atau memberi tenaga pada tubuh yang melemah Kekuatan ini kali pertama diperkenalkan Emporio Ivankov pada cerita Impel Down Di serial ini, Ivankov melakukan banyak hal dengan kekuatan hormon itu Seperti mengubah gender tahanan Dia menghadapi kekuatan beracun magelan ketika Luffy terkena Dan bahkan menumbuhkan kepalanya hingga ke level gila Demi membantu Luffy dan tahanan lain kabur Dan membuat serangannya menjadi lebih kuat Selanjutnya ada buah Sui-Sui-Nomi Nah Sui-Sui-Nomi ini adalah buah iblis Paramesia Yang membuat pemakannya bisa berenang, baik di tanah maupun tembok Pertama kali digunakan Senor Pink di cerita Dres Rosa Buah iblis ini membuat Senor Pink berenang melintasi permukaan padat seperti berenang di atas cairan Dia bahkan bisa berenang secara vertikal Yang aneh lagi, karena buah ini adalah satu-satunya pemakan buah iblis bisa berenang Meskipun kekuatan buah ini tidak terlalu berguna Pemakannya bisa menggunakannya untuk kabur dari situasi sulit Meskipun Senor Pink tidak pernah melakukannya berkat yingsinya sebagai pria Meskipun begitu, kemampuan berenang ini bisa membuat Pink sebagai salah satu bawahan paling berharga Don Flamingo Wosu-Wosu-Nomi Walaupun tua, kekuatan suruh tampaknya berpotensi overpower juga Seperti buah milik sugar dan perona Wosu-Wosu-Nomi ini adalah buah iblis tipe Paramesia Yang memberikan pemakannya kekuatan mencuci dan menjemur musuh seperti pakaian Seperti awa-awa Nomi, buah ini mencuci musuh dan membuat mereka tidak bisa bergerak Kekuatan itu digunakan oleh Great Staff Officer Suru dari Marinir selama cerita Marineford Meskipun tidak terlalu kuat, keanehannya jauh lebih dalam Karena Eichiro Oda mengatakan buah ini membuat hati penjahat yang sudah dijemur jadi sedikit lebih bersih Jadi itu adalah kemampuan berbahaya terhadap bajak laut Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan tetap stay tune ya di channel ini Share juga ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat informasi yang menarik See you!